Pemirsa TNI AL Lantamal 7 Kupang melakukan serbuan vaksin di wilayah pesisir Kabupaten Belu. Kegiatan yang dilaksanakan di pos Angkatan Laut di Kecamatan Kakuluk, Mesak, Kabupaten Belu ini menyasar warga sekitar daerah pesisir laut perbatasan Indonesia Timur Leste. TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang menggelar vaksinasi masal tahap pertama untuk masyarakat maritim di Kabupaten Belu, perbatasan Republik Indonesia Timur Leste. Vaksinasi masal yang digelar di pos TNI Angkatan Laut ini menerjunkan 10 petugas vaksinator dari Diskes Lantamal 7 Kupang menargetkan 250 orang tervaksin dengan menggunakan dosis vaksin Sinovac. Serbuan vaksinasi di perbatasan Republik Indonesia Timur Leste ini dalam rangka mendukung program pimpinan TNI dan Kepala Staff Angkatan Laut sekaligus menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Jadi untuk serbuan vaksinasi maritim ini dilaksanakan atas dasar memang perintah dari Bapak Kepala Staff Angkatan Laut dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memperkepat vaksinasi. Jadi lebih diutamakannya yaitu di daerah-daerah pesisir, pada masyarakat melayan, di pelabuhan-pelabuhan, dan juga di daerah perbatasan. Jadi kami pemerintah daerah yang pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Danlan Tamal dan jajarannya yang hari ini sudah ikut berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Beru lewat serbuan vaksinasi dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-76. Dan ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari program pemerintah baik dari pusat sampai di daerah dan serta seluruh jajaran, seluruh komponen anak bangsa ini dalam memerangi COVID-19 ini. Sementara itu serbuan vaksinasi yang digelar Lantamal 7 Kupang ini bertemakan Ayo Katong Vaksin Gratis guna menekan angka penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Belunusa, Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, Ainyus, Maporkan.